Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini di dalam ini bisa ada bangku juga buat bawa penumpang gitu ya Om ya? Iya Ini bukannya ke atas ya? Kayak masuk tank nih Wih keren coy Lihat Kayak camper van Mau beli kopi? Bukan Sosis bakar? Bukan Apa? Eskrim kopi Eskrim kopi Jadi di belakang pengucinya tinggal tarik Iya Ini ada pengucinya sini Om Tuh lihat tuh ada pengucinya Ada pengucinya Ini tinggal ditorong Jadi shredding Masuk dong Nah ini orang lebih bebas untuk berdiri Oh ini bisa berdiri juga nih? Jadi bisa dibuat jadi headroom juga? Iya betul Nah ini pun kita depannya Modip lagi Om Ini bisa dibuka lagi ke atas Oke Oh bener-bener jadi headroom Bener-bener lega banget Jadi ini bisa dibuat tidur dua orang? Iya Bisa buat tidur dua orang tuh Camper box nya nih Kenanya berapa nih Om? Tergantung sih Kalau kita Biasanya pasaran antara Nah standar 1,8 1,8 Kalau itu ukuran standar berapa kali? 2 meter x 2,5 2 meter x 2,5 2 meter x 2,5 itu udah gede loh Bentar ya 1,8 2,5 2,5 2,5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys Jangan lupa tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Ini kita udah lama banget nih Nggak main kesini Ketemu lagi Om Dui Apa kabar Om Dui? Siap Teman-teman bisa kesini lihat nih Ini dibikin apa Om? Ini ada awningnya Terus atasnya ada roof tentnya Jadi nanti dibuka Jadi dibilang bisa masuk Oh di atas jadi ada roof tent Ini ada awning Ini di dalam Camper box nya ada kitchen nya complete Camper box nya ada kitchen nya Tapi kalau mobil Mitsubishi Serada Ya kan dibikin sumi-sumi offroad Memang sebenarnya udah Biasa guys Karena kan mobilnya kan diesel Dan biasanya kan digunakan juga banyak di pertambangan Nah ini teman-teman bisa lihat lagi Ini ada Suzuki EPV Iya EPV Arena EPV Arena Dibikin kayak mobil offroad Ini diampauin aja om Ini ditinggikan Yang pasti ya Yang pasti kaki-kaki kita rubah Ditinggikan sedikit Terus peleknya kita ganti sama bannya Biar kelihatannya Ya sangar kayak offroad gitu Sangar kayak offroad Bannya aja pake empty nih JT radial komodo nih Udah pake ban pacul Bumper diganti juga Ganti Bumper kita ganti custom Pake wind juga Oh ada wingsnya loh Iya Jadi windnya ini Kita sengaja kita tutup Bisa kebuka seperti ini Oh Nah ini wingsnya ada tutupnya Iya Nah ini bikin sendiri tutupnya om Iya bikin sendiri om Karya anak bangsa tuh Kuat Ya kan kan ada om yang Yang jual terus di youtube Pas digini copot Oh iya Pernah nonton gak om Hahaha Ini nih tuh Nah ini kita lihat ke samping nih om Ini pake sidebar ya Iya pake sidebar om Pak Pake sidebar Ini ada RTT juga Ada RTT juga Ada RTT plus anek Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan Dia setowning Belakang setowning plus anek Oh berarti ini Yang sebelah kiri ada anek Jadi bisa jadi ada tenda Iya Belakang juga sama ada tenda juga Ada tenda juga Sebelah cuma owning aja Cuma owning aja Jadi keliling ini owningnya ya Iya betul om Nah di belakangnya Ada anhang Ini ada anhang Jadi bisa bawa motor juga dong ini Iya bawa motor Atau buat sepeda bisa Ini nambah beban berapa ini mobil om Kurang lebih dia bawa bebannya Kalau sudah terisi air Itu juga ada cadangan air Di damper ini tuh ada air ya Iya di bawah Di bekas ban serep itu kita ubah Jadi cadangan air Itu 40 liter Terus di samping cadangan air juga 10 10 20 Kurang lebih 60 liter cadangan airnya Oke Jadi nambah bebannya Kurang lebih hampir 300 kilo Semuanya komplit 300 kilo termasuk anhang Beber semua Lumayan juga ya Makanya kita kaki-kakinya nih Dikuatin Pairnya kita ganti Kita ganti pakai agak kuat Kita pakai punyanya Fortuner om Oh pakai pairnya Fortuner Iya Nah sekarang kembali ke laptop nih guys Nah yang mau kita bahas adalah Suzuki Serada ini Suzuki Serada om Eh Suzuki Serada Ini Suzuki ABB Mitsubishi Serada Ah lu gara-gara lu tuh Pagi-pagi belum ngopi sih Jadi error kan Nah ini Mitsubishi Serada Kita boleh lihat gak Ini dalamnya ada apa aja om Oh siap kan Silahkan om Siap Kalau gitu kita buka dari sebelah mana nyom Oke disini boleh ya Dari sini boleh ya Nah Nah ini teman-teman bisa dilihat Ini di dalam ini bisa ada bangku juga Buat bawa penumpang gitu ya om ya Iya Dua penumpang Dalamnya ini kayak camper van loh Hehehe Kalau ini tangga buat naik ke atas Buat naik ke atas om Jadi kalau saat Rukten tertutup Dia menaruh barang Orang naik lu disini Oke jadi di atas juga bisa jadi roof rack gitu ya Iya buat menaruh barang Nah ini dibuka juga Gimana nih om Oke Oke Tarik Nah ini ada hidrolitnya ya guys Tuh Ketiasan kan Kayak camper van Nah Sekarang kita lihat dari belakang nih om Di belakang ini Ada tanky cadangan Kayak mobil ini ya Hehehe Apa sih Begana Barakuda om Oh barakuda Sengaja kita bikin konsepnya Agak-agak sangar-sengar gitu Kayak mobil penjinak bom kan ada tuh Cuma kalau itu bikinan pindah Ini bikinan Bekasi Ada brand yang namanya wajik Camper van Camper van Jadi ini sekilas kayak mobil barakuda Kayak mobil barakuda loh Jadi dari samping Wih sangar banget nih om Oh iya Ini bahannya pakai apa ya om ya Itu untuk dindingnya itu pakai ACIP om Aluminium ya Aluminium Jadi aluminium komposit Betul Jadi aluminium ada kayak plastiknya Lapisannya Lapisannya di dalam Jadi dia lebih ringan juga Lebih ringan terus juga tahan karat Tahan karat Jadi kalau kehujanan segala macam Ini nggak ada masalah guys Iya Karena banyak juga kan bangunan-bangunan Gedung-gedung itu di luar ACIP ya Betul om Kehujanan, kenapa panas, kenapa angin Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nah Ini ada beng syrup nih Iya Kalau ini tanki air apa Ini om ban bakar Oh solar gitu ya Buat solar tambahan Om ini kalau buka gimana nih om Siap Ini kita buka Kita bikin ada kuncinya Biar safety Oh ada penguncinya ya Biar safety nih guys Bisa lihat nih Nah ini buka ke samping untuk Bahan bakarnya Untuk ban serepnya juga ke samping Iya Ini harus kuat ya dia Iya Nah kalau ini Itu untuk tangga om Oh Jadi Ini biar naik orangnya lebih mudah Seperti ini Oh Kayak footstep Iya Jadi dibikin footstep buat masuk ke dalam Iya Jadi untuk kalau Anak-anak atau ibu-ibu Langkahnya lebih agak debit gitu Nah ini buat ngisi air nih Iya ini cadangan ngisi air Di bawah ada tanki Oke Jadi Oh Jadi Bekas ban serep kita ubah Buat tanki air Air bersih Seperti itu 1,2,3,4,5,6 7 lembar Pera Ini nambah berapa om Pernya om Pernya nambah 1 lembar Oh nambah 1 lembar ya Ditambahin 1 lembar lagi Iya Sampai 1 lembar Biar lebih kuat Nah ini sekarang kita buka nih temen-temen Ini bukanya ke atas ya Iya Kayak masuk tank nih Hehehe Wih keren coy Lihat Kayak camper van Dalamnya Nah mungkin temen-temen penasaran ya Ini habis berapa gitu kan Boleh ntar saya nanya ya Boleh om silahkan Om boleh izin masuk nih Silahkan om silahkan Kita izin masuk nih guys Oke Nah ini kalau Dari samping Boleh tolong dibuang om Bisa om Nah Halo Mau beli kopi Bukan Sosis bakar Bukan Eskrim kopi Eskrim kopi Miksu Miksu Jadi iklan ya Hah Jadi kan Jadi Bisa jualan om Hahaha Nah kalau di depan ya teman-teman bisa lihat nih Ini ada banggunya ya Kalau ini banggunya compotan berarti ya Comotan om Itu kita pakai mobil Avanza om Pakai mobil Avanza om Pakai mobil Avanza tuh Wih Teman-teman gak usah khawatir kalau beli mobil dalam keadaan second Karena mobil-mobil di Karsam itu digaransi satu tahun untuk mesin, AC dan transmisi Dan mobil-mobil di Karsam juga sudah melewati pengecekan di 175 titik ya kan yang dicek oleh tenaga inspektor yang profesional Jadi ini Mas Ban lagi lihat-lihat Dan mobil-mobil di Karsam itu juga pilihannya banyak dari LCGC dari yang dibawah 100 juta Sampai mobil-mobil yang 500 bahkan mobil mewah dan premium juga ada Jadi kalau teman-teman mau beli mobil bekas berkualitas gak usah pusing-pusing gak usah keliling-keliling Tinggal ambil handphonenya tinggal cek link yang ada di SCC tinggal pilih aja Terus langsung janjian aja ke Karsam experience yang terdekat dari rumah teman-teman semua Dan itu pilihannya banyak banget Ke belakang lagi Om Nah ini kalau ini tempat penyimpanan Itu untuk gas Om Kita ada gas di sini Oh iya tuh Gas, nih teman-teman bisa dilihat di sini ini ada tempat gas 3 kg Mungkin banyak yang nanya kan kenapa sih pakai gas 3 kg Kan itu ada yang suka komen Om Kenapa pakai gas 3 kg ya kan Kenapa kayak Ya kalau yang pakai yang biru gede banget ya kan Yang paling kalau mau pakai blue gas ada di atas 3 kg yang 5 kg Oh yang agak tinggi tapi masih muat gak Om? Itu nanti mungkin naruhnya di luar Om Oh iya di luar di luar Oh iya Kayak saya pernah lihat juga mobilnya Om Hao gitu Pake brake Ya brake seperti ini Brake brake Yang bukan 12 kg tuh Iya Tapi di luar Karena kalau di dalam Space Semot kendalanya Space Kalau 3 kg kan paling-paling apa Paling kecil Kalau pakai gas kalian nepot banget tuh Iya Agar nepot Sebentar-bentar ganti Sebentar-bentar ganti Sebentar-bentar ganti Tempat penyimpanan Kayak ini pun dibikin jadi tempat penyimpanan lagi Untuk taruh bangku atau payung bisa disini Bangku, payung Atau kalau mau bawa tenda Kursi lipat Ini kanan-kiri sama ya Kalau ini Nah itu Bebas deh tuh buat teman-teman Nah kalau ini sih buat taruh pop mie nih Tuh Kanan-kiri sama ya Buat taruh pop mie Pak, pop mie 1 pak Pop mie 1? Iya 50 ribu 2,5 Kang gua yang jual Hehehe 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 Nah ini Apa nih om Itu wastafelnya om Oh ini wastafel nih bisa diangkat nih guys tuh Jadi itu sengaja kita bikin tutup Nantinya pas saat ini mobil Buat tidur Jadi bisa Bisa Gitu om Pada saat pakai tidur jadi bisa rata Ditutup semua rata Dan ini ada ininya nih Iya Tuh Nyala gak ini? Nyala om Oh ada wastafelnya Oh ada tombolnya om Gimana? Coba Oh ini tuh Nyala guys Nyala Kalau ini sabun ya Itu sabun ya Dipencet 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 Buat sabunnya bisa buat isi sabun cuci pina Atau sabun cuci tangan Betul Matiin lagi Oh Itu lampu belakang Itu lampu belakang Jadi ada wastafel disini Nah kalau sebelah sini nih kita lihat nih Itu kompor tanam Oh ini kompor tanam Kayak di rumah ya om ya Iya Jadi Yang tadi pakai gas tadi ya Betul pakai gas tadi om Ini ada tungkunya lagi Ntar taruh disini Nih tadi ada tungkunya disini nih Tuh Ini ada tungkunya tuh Disini buat masak Wah ini khususnya ada lubangnya Lubang ini Nah sip Wah ini bisa overland ini Bisa masuk hutan ini Ini taruh lagi Oke Keren 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 om Jadi Mobil Single cabin Jadi camper van Berarti ini ada Tangki penyimpanannya lagi dong Untuk air kotornya Air kotor Biasanya kita pakai yang di Tangki aja Kalau ini Biasanya pakai tangki Cadangannya di belakang Oke Gitu om Ini rencana buat camping Berapa orang sih om Kalau ini rencana Kita buat tempat orang om Di atas Itu nanti ada roof tentnya Buat dua orang Mungkin buat Ibu bapaknya Di bawah buat anaknya nantinya Bisa buat tidur Nah Saya penasaran dong Ini bisa dibuka ya Kenapa? Atapnya Oh bisa Itu atasnya kita model sliding Dan model bukaan Nih teman-teman bisa lihat nih Ini atapnya bisa di sliding Jadi bisa langsung Bypass ke atas Betul Bisa ke atas langsung Untuk ke roof tentnya Iya Wah boleh dibuka nggak om? Boleh siap Nah ini Untuk RTT nya lagi dibuka nih Ini model gimana om? Model biasa? Model biasa Model Yang angkat segitiga Model segitiga Model kerang Model segitiga Jadi di Belakang pengucinya Tinggal tarik Iya Wow Gampang kan ya? Gak perlu effort banyak Cuma buka penguci tinggal dinaikin Udah langsung jadi tendanya Ya Ini sekarang udah pake stopper nih om Oke Jadi kalo hujan angin Dia nggak bakal nutup Karena kemarin Sebetulnya kita di Puncak Kalimun Orang lain pada goyang Kita aman Nah ini guys Ini kan sebenernya naiknya Pake hidrolik yang ini om ya? Iya Tapi sekarang ini ada stoppernya nih? Ya jadi Kita tambahkan stopper Biar dia lebih tahan angin om Jadi kalo ada angin kenceng Dia tidak akan nutup Kan kalo ini kan Radinya kan ditahan sama hidrolik Iya Nah jadi kalo ada angin Angin bisa neken hidroliknya Iya betul Bisa nutup Betul Terus juga Jadi berdirinya tenda Ditahan sama hidrolik om Iya Jadi kalo hidroliknya lemah Bisa nutup juga Makanya dikasih stopper Untuk penyangkanya Kalo stopper jadi Ini tenda nggak ditahan sama hidroliknya ya? Ditahan sama stoppernya Iya Jadi lebih kuat juga Lebih awet juga ininya hidroliknya om Iya betul om Kerjanya nggak lebih capek Nah tuh Dari samping Udah jadi tuh Oke kan Nah Ini naik bisa dari mana aja? Dari depan Dari Dalam bisa Dari sini bisa Oke Eh tetep dapet tangga teleskopik Dapet Ini buat naik dari dalam Oke Oh ini buat naik dari dalam Iya Bukan dari luar Bukan dari sini nih Iya iya Kita bikin dua om Iya Dari luar sini bisa Misalnya jadilah ditutup Pasang tenda bisa Oke Atau mau dari dalam pun juga bisa Oke Kita bikin tanda Tidak kasih tangga Biar lebih enak masuknya Gitu Nah tuh Ini sekarang kalau bikin tenda gini berapa nih om? Kalau yang ukuran standar masih sama om Masih 7 juta harganya 7 juta untuk yang standar Yang ukuran 120 x 190 120 x 190 Kalau ini ukuran berapa nih? Ini dia mingkannya agak panjang 2 meter 30 om ini 2 meter 30 Ya tinggal penyesuaian aja lah Kalau harga penambahan Harga pasti ada penambah Ada penambahan ukuran Ada penambahan harga otomatis ya kan Tapi standarnya itu 7 jutaan teman-teman Itu udah kondisi tendanya aja Atau sudah terpasang om? 7 jutaan Tenda terpasang Tidak terpasang di mobil? Iya Jadi kalau orang di sini Kita pasangin gratis Kecuali Tapi paling penambahan Kalau dia tidak ada crossbar Oke Nah crossbar itu di luar crossbar om Harga ini Oke Jadi kalau mobilnya nggak ada crossbar Nggak ada roof racknya Iya Nanti bisa dibikinin Bisa Cuma ada penambahan biaya untuk itunya Betul Nah ini mau masuk ke orangnya Kalau sudah kebuka Gampang om Nah ini om Nah masuk ke orangnya Disini Tinggal dibuka itu kancinya Ini ada kuncinya sini om Tuh lihat tuh ada pengoncinya Ada pengoncinya Kan Ini tidak tidak didorong Jadi sledding Masuk dong Nah ini orang Lebih Bebas untuk berdiri Oh ini bisa berdiri juga nih Iya Jadi bisa dibuat jadi Headroom juga Iya betul Nah ini pun kita Depannya Modip lagi om Ini bisa dibuka lagi ke atas Oke Oh bener-bener Bener-bener lega banget Bener loh Lega Om saya coba naik ya Silahkan Oh iya tuh Jadi lega guys Enak ya Ini kalau ini Indomie Sedap disini Ini Hehehe 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 Tapi kalau teman-teman mau samyang Taruh sini aja Agak gede dia Hehehe Kemasannya Hehehe Jadi lega ya om ya Iya Gitu Lega banget loh Ini pun juga Eh Kenapa kita kasih tutupan sini Ini fungsinya Dia kalau pas Kita mau masak Ini dibuka Ini buat duduk om buat bangku Kita mau masak Nih Nah ini Nah ini ada besinya Nanti sini ada penahannya Disini Nah disini Nah ini kita buat duduk disini Masak ada penahannya Ya Oke Itu Maaf Oh iya Nah ini fungsinya Ada penahannya Dia buat masak Oh iya Masak kita lebih Eh nggak perlu lagi bangku Sudah ada bangku Jadi ini bisa jadi bangku loh Enak Praktis Nah ini kalau ditutup Ini dua-duanya bisa jadi kasur Kalau dua-duanya ditutup jadi kasur Ini pun sama Kalau mau nyuci piring Ini ditutup Sini buat bangku Yang ini yang dibuka Iya buat bangku Jadi gantian aja Kanan kiri oke Ini ada lampu nih Ada LED nih Kalau malam terang Oke Nah ini laci-laci dalamnya Ini bawah juga Ini ada kayak laci-laci ya Iya Baru barang-barang macem-macem Macem-macem Tuh Nah Nah Kalau mau naik ini misalnya ditutup nih Iya Kita masuk Apa Ditutup dulu baru kita masuk Jadi kalau kita mau naik atas Kalau mau tidur Itu dulu om Teringin Oke Ini saya di tarik segini Pasang tangga Ada tangganya Ada tangganya Saya ambil ya tangganya Ini guys ada tangganya guys Ini tangga ini Dia berfungsi buat di luar atau di dalam Oh bisa di luar bisa di dalam Iya om Jadi kalau saat mungkin mau naiknya dari luar Tinggal dipasang di luar Iya Oh bisa di dalam bisa di luar Jadi Ini tangga Bisa begini Bisa naik ke atas Oh Ini kalau mau posisi naiknya dari dalam Iya Saya tinggal naik aja gitu ya Iya Oh iya Tapi kalau mau naiknya dari Di luar juga bisa Luar juga bisa Luar juga bisa Atau kalau mau praktis Mau injak ini juga bisa Iya Enggak usah pakai tangga Iya Tinggal injak ini aja nih Iya Nah sekarang kalau mau di luar ini Dipasangnya di mana jom Ini tinggal diangkat aja tangganya Oke Jadi gondok luar Nih Ini om Oke Ya Oke Ini tangganya Kita taruh di sini Oke Nah tuh guys Nah Ini yang lebih enak gini kalau gue sih Hehehe Tinggal naik gini Jadi Mungkin kalau yang di dalam Buat kalau Mungkin malem-malem Kalau malem-malem yang di dalam Mau ngambil minum aja Hehehe Waduh lewat lewat dalam Lebih enak seperti ini sebetulnya Tinggal dibuka ya om ya Iya Ini bahannya tebal ya Pakai bahan apa ini om? Tahan Kodora om Polister Kodora Oh Kodora Iya Ini tinggal didorong Ini masukin ke dalam sini ya om Iya betul Kasurnya double 2 Kasurnya double 2 Tuh Wah Waduh Luar biasa Kalau sebelum Ada awningnya berarti Ada awningnya Nanti kita lihat nih Ini ada awningnya nih Ini ada awning Ada awning om Awningnya lumayan lebar ya 3 meter 3 meter Ini kita kasih Ini dia kalau hujan Kan 3 meter nih Hmm Dia nggak ngantong om Ditutuk disini Oh yang tengahnya Iya Jadi kalau hujan Dia nggak ngantong disini Akhirnya ya Nah ini dibuka lagi nih Tuh Asik kan Tuh Asik Ini ada velcro nya nih Ini cordura juga om Cordura om Cordura Tentang Suaca Seperti itu Karena kan kalau dia bikin aneh Jadi jadi tenda lagi Iya Jadi gimana guys Keren banget kan Ini kalau kita masuk hutan Ya kan Dibuka buka 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 Udah kayak Bawa villa ini Hehehe Pada saat mau tidur di bawah juga bisa jadi kasur gitu ya om Dui ya Iya om Oh Bisa dipraktikin ya om Bisa om Silahkan Nah ini guys Pada saat mau dibikin jadi kasur Bangku depannya dilipet Ini Nah Terus Ini Kakinya diturunin Oke Oh Disitu ada kaki meja lagi ya Mungkin kita bisa ngintip dari jendela sini nih Ini teman-teman Ini teman-teman Nah Tuh Satu lagi Dia ada Tambahan ya Kayak tambahan meja gitu ya Oh jadi buat nutupin bangkunnya Nah Lurus Sekarang kita lihat lagi dari sini yuk Oke Nah ini tambahin alasnya ya Matrasnya Tambahin matrasnya Nah ini guys Pada saat matrasnya udah terpakai semua itu ya Jadi ini bisa buat tidur dua orang Iya Dua orang om Bisa buat tidur dua orang tuh Cukup nyaman buat dua orang Cukup nyaman untuk dua orang Wih asik Ini memang matras bisa disimpan di tenda kali ya Iya Nanti bisa diselipin di tenda Tendanya Oke Nah sekarang saya mau nanya nih om Siap Nah ini kan Yang dirubah kalau dari mobil struktur itu kan pasti kaki-kaki kan Iya Dikuatin lagi pairnya Iya Ditinggikan segala macem Siap Nah kalau ini Ini anek ini Eh anek ini owningnya berapa nih om Owningnya untuk harganya Iya Kalau dia harganya karena dua meter kali tiga itu harganya sekitar 2 juta 200 2 juta 200 Kalau yang standar Nah standar 1,8 1,8 Kalau itu ukuran standar berapa kali berapa? Dua meter kali dua setengah Dua meter kali dua setengah itu udah gede loh sebenarnya Itu harganya 1,8 Iya Kalau tenda kalau untuk standar harganya 7 jutaan Betul Nah kalau misalnya custom bikin ini nih om Untuk camper boxnya nih Kenanya berapa nih om? Tergantung sih Kalau kita biasanya pasaran antara 18 juta 19 juta 18 juta sampai 19 juta Sama dalamnya? Oh dalamnya luar lagi om Oh di beda lagi Iya Untuk kitchennya Kita tergantung selera Mau nya seperti apa Nah kalau dalamnya lagi Ini berapa nih om? Ini dalamnya ini Kurang lebih sekitar antara 12 sampai 13 juta om 12 sampai 13 juta Iya Terus lantainya pun beda Karena kita lantainya Ini bukan pakai vinyl Tapi kita ini asli kayu Oh kayu Jadi kita bikin konsepnya bener-bener kayak villa gitu loh Eee Kayu dilapis Masih lagi bawahnya ada sejenis PVC board Jadi dia tahan air Nggak pakai kropos Oke Kalau orang-orang mungkin bikinnya pakai tripek lapis ya Multiplex Bikin paper ini berapa om? Bikin paper ini tergantung om Tergantung modelnya Kita biasanya Karena ini antara 4 juta sampai 5 juta 4 juta sampai 5 juta Depan juga sama Sama Itu biasanya kalau satu paket itu sekitar 9 jutaan 9 jutaan itu udah depan belakang Kalau ini hanger beda lagi om Oh ini hanger lagi nih buat ban serep nya Ban serep om buat ban bakar Eee Itu Ini pun juga tergantung Kalau sini misalkan mau dikasih meja lagi Bisa Seperti Yang IPB tuh Itu ada mejanya tuh dibuka Oh ini begitu dibuat ke luar meja Iya Oke Kalau ini berapa nih om? Ini tiga setengahan om Tiga setengahan Iya Ya berarti lumayan juga nih ya Iya Sekitar Ya kurang lebih Tujuh puluh Tujuh puluh lapanan lah Tujuh lapan Itu tujuh lapan sama pair bawah? Semua Sama pair belakang Terus Kaki-kaki tuh Soknya kita ganti Kita pakai soknya Pake blistin Oh oh Terus pair depan juga kita ganti Spiralnya pakai punya Pajiro om Oh 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 Karena ini mobil aslinya bekas mobil CPR Oke Jadi kita Ngebangunnya tuh agak sedikit kesulitan Agak lama prosesnya Untuk biar dia dapatnya nyamannya Itu kaki-kaki aja Abis berapa nih om? Kalau ini? Kurang lebih kaki-kaki itu Sekitar Tiga setengahan Tiga setengahan Karena kita dapat soknya Kebetulan soknya Barang second tapi bagus Masih bagus Tapi kalau di soknya baru Harganya lebih Waduh lebih mahal Jadi ini total semuanya Kurang lebih habisnya sih Hampir Tujuh puluh jutaan ya om? Iya Tujuh puluh jutaan ya om? Tujuh puluh jutaan lebih ya Tapi ya teman-teman bisa lihat Ini full semua nih Ini dibikin bodi baru di belakang Ini udah kayak karoser ini sekarang nih om? Iya Ini ganteng banget nih kalau ditutup tuh Nah tuh Kayak masuk barang kuda bener Kata om Tuh Nah kalau ini Ini habis berapa om? Kalau ini Kurang lebih Habis sekitar 35 sampai 40 om 35 sampai 40 Karena ini sama Kaki-kakinya kita ganti juga Oke Termasuk ban itu om? Ban di luar ban Oh bannya orangnya udah bawa sendiri ya? Bawa sendiri Tapi ini bodinya ini Sampai ada sidebar ya? Iya Ada sidebarnya Dan juga ada Airnya juga di bawah Tanky air juga Tanky air Di tempat ban serepnya jadi tanky air Dan ini pun Di dalamnya ini Jadi orangnya konsepnya maunya Standar Tapi bisa buat tidur juga Nah nih teman-teman Nah ini begitu dibuka ini bisa jadi tempat tidur ya? Tidur Kalau mau dibongkar Tinggal dibongkar Jadi buat bangku Jadi buat bangku Nah kalau ini Kita bikin ada mejanya om? Nah ini ada mejanya aja guys Iya Oke Nah ini sama ada mejanya juga Nah ini dibuka gini Ada mejanya ini ada anhang ya? Nah anhang ya Ini kalau nggak dipakai bisa menjadi meja buat makan Kalau dipakai bisa bawa motor Iya Ini apa bawa Pak? Minyo, Scoopy? Bisa Bawa motor Matic atau bebek bisa? Matic atau bebek yang nggak gede-gede ya? Iya Nah ini Oke Ada juga importernya Oh ini ada kulis di kanan Nah ini bisa buat tidur juga di dalam Iya Bisa tidur juga di atas? Bisa, jadi tidur di bawah Bisa, di atas bisa, di samping bisa Oke Nah ini sama nih om Ini ada pumpanya juga Ini ada pengisiannya Oh ini buat ngisi airnya ya? Iya ngisi airnya Iya ngisi airnya Sini Nah ini juga sama Ya airnya Atau kita Oh iya Ini tinggal kita maunya Buat apa bisa Buat budu, buat cuci-cuci juga bisa Iya Luar biasa Yuk Kita closing om Dwi Yuk Satu, dua, tiga Oke om Dwi Terima kasih banyak nih Sama sama om Kita udah mampir lagi ke workshopnya om Dwi dari Wajik Camperfan Camperfan Jadi buat teman-teman yang mau lihat, mau datang Ini alamatnya dimana om Dwi? Alamatnya di Jalan Raja Robogle Tempatnya Robogle Jalan Raja Itu di belakang apartemen Sumarekon Bekasi om Oke Seperti itu om Di Google juga ada Ada Buka aja Wajik Camperfan Insya Allah langsung Langsung di sini Kalau bingung cari aja Sumarekon Bekasi Nanti kalau di Sumarekon Bekasi Telepon aja om Dwi Nanti di Bimbing Iya om Sampai tempatnya Ini di daerah Bekasi ya Iya Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta di Bekasi Mau lihat langsung Deket mampir aja langsung ke sini Yang di luar rota juga bisa ya? Bisa om Ini aja orang mana nih? Ini orang Solo om Kebetulan ini yang punya orang Solo Ini orang Banyuwangi Yang ini orang Banyuwangi Orang jauh-jauh juga ya bikin Jadi Bampernya sama Depan belakang kita Bampernya custom Iya Oke Kalau gitu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol live social Dan tombol launchingnya Jangan lupa juga ada media sosial om Dwi Media sosialnya kita Facebooknya Dwi Aris Kusanto Aris Iya Atau di Instagramnya Wajik Camper Group Wajik Camper Group Jangan lupa juga follow media sosial Mas Bang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax